Pemirsa harga komoditas di pasar sengat di Moro Jambi naik signifikan. Kenaikan harga hingga 100% seperti cabai merah yang dijual Rp100.000 per kilogram. Harga sejumlah komoditas di pasar sengat di Moro Jambi melonjak tajam. Terutama komoditas cabai merah yang dijual Rp100.000 per kilogram. Padahal sebelumnya Rp48.000. Kemudian cabai rawit juga turut naik menjadi Rp90.000 per kilogram dari harga Rp30.000. Sedangkan cabai rawit merah dijual Rp100.000 dari harga Rp60.000 per kilogram. Salah satu penyebab kenaikan harga karena kurangnya stok dari agen di pasar asoduo yang merupakan pemasuk terbesar di pasar sengati. Melonjaknya harga membuat warga mengurangi pembeliannya dan berdampak pada omset para pedagang. Merah mahal, merah mahal, sayur mahal. Sudah berapa lama ya? Sudah satu mingguan hampir 4 harian lah lebih. Hampir satu mingguan ya. Berapa persen ya kenaikan ya? Kenaikannya banyak. Sudah hampir 70 persen. Untuk harga cabai rawit berapa? Untuk harga cabai rawit 80-90an. Dari harga berapa? Dari harga cuma Rp30.000. Kalau untuk cabai merah? Cabai merah yang paranian. Berapa sekarang? Dari harga Rp48.000, kini sudah Rp100.000. Cabai saitan? Cabai saitan sama. Rp100.000. Dari harga berapa? Dari harga Rp60.000, Rp40.000. Kalau untuk harga bawang seperti apa? Kalau untuk harga bawang dari harga Rp20.000, sekarang sudah Rp30.000. Bawang apa itu? Bawang jemak. Bawang merah. Selain komoditas cabai, harga sayur mayur juga mengalami kenaikan. Imbas penjada banjir yang melanda daerah pemasuk sayur berdampak ketersediaan di pasar sengati. Meski masih tersedia, namun untuk harga sangat tinggi karena stok terbatas. Misalnya bunga kol dijual Rp15.000, dari semula hanya Rp8.000 per kilogram. Kemudian kentang kini dijual Rp15.000, dari harga Rp12.000 per kilogram. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.